Pasal 338, orang pidana dengan rencaman maksimal hukuman 15 tahun penjara. Selamat siang Tribuners, bersama saya Trio Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Yang saya berhenti, dikenalkan dari Polga, maupun dari Polres dan Prosek, Saya berhenti, dikenalkan dari Polga, ya. Siang hari ini kita pasangkan konferensi pers terkait dengan rukam kasus pidana pembunuhan yang terjadi pada tanggal 14 November 2022. Bahwa kemudian, dalam waktu berlaku dua hari, ya, dua hari kita sudah berhasil menangkap pelaku pembunuhan, yang mana kita tangkap di lokasi di Album Tengah, ya, Album Tengah. Pelaku dengan inisial EN, berusia 35 tahun, pelakunya adalah anak kandung dari korban. Jadi korban adalah bapak dari pelaku. Kemudian, kita kenalkan pasal yang tidak lapan, korban pidana dengan rencaman maksimal hukuman 16 tahun penjara. Motif dari pelaku adalah, karena sakit hati, ya, sakit tidak berapa kali, kecewa, kemudian, ala hasil dari inkludasi, pelaku, pelaku ini kecewa, tidak beri izin nikah, kemudian, pada saat kejadian, tidak diperbolehkan makan buah-buahan yang ada di tempat diri, CKP-nya dari kebun, pada saat itu pelaku bersama korban, kemudian, karena sakit hati di dalam, kemudian, mulai pelaku ini melakukan aksinya, kemudian dalam bukti yang ditanggungkan, yaitu mirah sajang jenis bolok, dengan topi warna-warna biru, tubuh kertas, terbuat dari karung, padahal dalam proses tukar, ini, kita bergabung dari, TKP 308 Polres Lampung Utara, di backup dari TKP 308, dari sisi Polda Lampung, yang, ambilnya dua hari sudah bisa ditanggungkan, itu saja mungkin, kondisi pelaku ini, kalau kondisi pelaku, yang kita prolet adalah, ada kartu kuning ya, pernah dirawat di rumah sakit jiwa, namun, untuk, memastikan kondisi pelaku saat ini, kita, juga lakukan koordinasi, dengan, biar rumah sakit jiwa, memastikan bagaimana pelaku, tapi, pada saat itu berlaku, saya rasa, masih, selamat menikmati,